Intro Vin! Vin! Nah, akhirnya waktu Kevin pergi sama mamanya, Mario masukkan ke mobil. Si tutu Dora tanya. Itu cewek siapa yang deket sama Kevin? Eh, iblos. Oh, usah ternyata. Sini. Sini. Lu usah ketawa loh. Itu Mario. Itu siapa sama cewek tuh Kevin? Gak tau. Tadi gak begitu kedengeran suaranya. Gak, maksudnya yang tuh cewek siapa? Itu kayaknya pacarnya Kevin deh. Bang bang, abang tuh harus bantuin aku bang. Bantuin HP? Kenapa? Tadi dia tuh nunjuk-nunjuk kayak gini. Dia tuh kayak, kayak nyalain aku bang. Nunjuk-nunjuk lo gitu? Iya. Kayak nyalain lo kenapa masih banyak? Kayak, mungkin dia ngira yang ngasih tau ke ibunya yang udah dia belas itu aku. Oh iya? Iya. Makanya kita harus ke rumah Kevin sekarang. Oh, berarti dia pacaran baik seri gitu maksudnya. Akhirnya bang Billy sama tim-antin Jonas bergegas untuk ke rumahnya Kevin. Kamu tau rumahnya kan? Tau. Yaudah kita ke rumahnya aja pak. Yaudah kita langsung ikuti Kevin aja deh. Yaudah. Kita langsung ke rumahnya Kevin deh. Yaudah. Fir, 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 Fir. Kerumahnya Kevin Fir. Huj, Fir, Fir. Kasih, Fir. Kasih, Fir. Kasih, Fir. Kasih, Fir. Kasih, Fir. Nah akhirnya bang Billy putusin. Yaudah. Kalau gitu kita langsung aja deh samperin Kevin ke rumahnya. Mario kamu tau rumahnya kan? Mario bilang, iya aku tau rumahnya kak. Yaudah. Yo udah sekarang kamu telepon dia dan bilang kalau misalnya kamu mau ketemuin dia untuk minta maaf dan ngejelasin semuanya. Kamu telepon Kevin bilang kita ada di depan rumah Kevin gitu. Oke. Halo, Vin. Lo mau ngapain lagi ngapain gua? Ini, Vin. Gue pengen ngejelasin semuanya, Vin. Dan saat kita ketemu sama Kevin, Mario sempet minta maaf dan dia meluruskan permasalahannya. Ketika Mario minta maaf sama Kevin, nah disini bang Billy baru tau. Gue tuh pengen minta maaf sama lo, Vin. Terus juga gue tuh pengen ngelurusin yang tadi. Disini gue tuh gara-gara lo nyokap gue marah sama gue. Terus gue quit putus sama pacar gue. Gue anas tunggal gak punya papa lagi, ha? Karena lo tuh harus ngerti gue. Oh jadi lo dimarahin sama ibu lo gitu. Ibu lo marah besar sama lo? Iya bang. Asal lo tau ya, surga di telapak kaki ibu. Kalau ibu lo marah, ibu lo ngomong apaan lo bisa dikutuk. Lo harus minta maaf sama ibu lo. Ibu itu adalah utamanya dari segalanya. Ngerti gak? Cuman gue gak tau bagaimana caranya untuk minta maaf sama ibu lo. Akhirnya ada orang bilang, yaudah kalau gitu gimana ya bang Billy ya? Kita kayaknya harus bantuin Kevin deh. Dan bang Billy setuju, bang Billy bilang. Karena ide bang Billy kan cemerlang nih. Iya, iya. Bang Billy bakalan siapin momen-momen untuk lo minta maaf sama ibu lo. Gimana nih? Kalau masalah pacar Selena tuh kedua. Nomor satu ibu. Ibu segalanya dari siapapun. Ngerti kagak lo? Iya gue mau. Yaudah sekarang lo pulang. Ini cuaca juga udah hujan nih. Angin kenceng banget. Takutnya lo masuk angin di krokin yang ada besok lo gak bisa dateng. Yaudah senang, pulang. Thanks ya. Nah, akhirnya disitu bang Billy sama tim Anti Jonas sama Aldora. Bergegas untuk menolong atau membantu Kevin untuk meminta maaf sama orang tuanya. Besokannya akhirnya bang Billy membuat momen spesial buat Kevin meminta maaf sama ibunya. Iya, semoga disini mama Kevin mau memaafkan Kevin ya. Kevin. Kevin tunggu di samping kolam renang. Love you. Nah, emaknya dateng tuh Aldora. Tidur dulu bang. Satu juga di Kevin bang. Iya. Kenapa nih anak? Tumben. Kevin. 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 Mana nih dia? Kevin. Ini gini kita tunggu momen indah. Ma, maafin Kevin. Kevin kangen mama. Bagaimana mungkin Kevin mengabaikan mama. Sedangkan syolga Kevin hanya dibuat lapak kaki mama. Ma. Sampai kapanpun Kevin akan tetap sayang sama mama. Maaf you much. Hmmm. doesn't. Also. Terima kasih.